Intro Kelompok organisasi jaringan masyarakat muslim membangun wilayah Sumatera Utara bersama ulama dan pondok pesantren mendeklarasikan dukungannya atas pasangan calon presiden dengan nomor urut 01 Joko Widodo Maruf Amin di halaman Istana Maimun Kota Medan. Dalam dukungannya mereka mengatakan akses gotong royong dan dakwah door-to-door ke seluruh wilayah kabupaten kota adalah sebagai cara visi-misi memenangkan pasangan Jokowi dan Maruf Amin. Kelompok organisasi jaringan masyarakat muslim membangun wilayah Sumatera Utara ini juga mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Jokowi dan Maruf Amin dalam putaran Pilpres 2019 dengan cara bergotong royong. Menurut Saiful Amin Lubis, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Muslim Membangun, Akses gotong royong adalah cara membawa kemenangan dengan memberikan isi dakwah kepada masyarakat yang kini sudah tersebar ke sembilan provinsi di Indonesia sebagai visi misi jaringan masyarakat muslim membangun untuk memenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin. Akses gotong royong bagaimana jaringan masyarakat muslim membangun bisa hadir di masyarakat untuk membawa misi-misi pemenangan, khususnya misi dakwah Bilhal, misi dakwah Rahmatalil Alamin. Jadi Jemtri sudah ada di sembilan provinsi di Indonesia. Sedangkan Habib Syait, Dewan Pembina mengatakan saat melakukan pertemuan Kongres Ulama Sedunia, dirinya melihat ada sekitar 15 juta orang terlibat radikalisme di Indonesia. Dengan jumlah yang banyak ini, kini Raja Jokowi selama menjadi presiden adalah sosok yang mampu mencegah dan menghapus paham radikalisme tersebut, sebagai contoh mampu membubarkan organisasi HTI yang bergerak sejak masa kepemimpinan Soekarno. Sehingga dirinya meminta kepada masyarakat Indonesia agar tetap mendukung Jokowi dan Maruf Amin kembali menjadi presiden Republik Indonesia. Yang akan datang ini untuk memenangkan jumlah orang radikal di Indonesia 15 juta. Jadi kalau kita tidak memenangkan Jokowi, Maruf Amin, negeri ini dalam kondisi bahaya. Bahaya, bahaya sekali. Saya melihat ini dari luar, bukan dari Indonesia. Pada saat Kongres Ulama Sedunia itu. Jadi betul-betul saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu melawan radikalisme. Saya katakan, Pak Jokowi hebat banget. Satu-satunya presiden yang berani membubarkan HTI secara cepat. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi Teribrata TV Salam Teribrata Ketua Jepri S. Maruf Amin